Halo para pecinta Battletrook The Heavens dimanapun kalian berada, udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Ooyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Kuyulah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Mang Ooyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih melakukan perjalanan. Xiaoyan memperkirakan bahwa Xiaoyan akan membutuhkan waktu 300 tahun untuk mencapai kota seribu bintang. Selama periode waktu ini, Xiaoyan juga sepenuhnya harus memahami situasi spesifik dari aliansi Doshian. Setelah beberapa pemikiran yang tenang dan jernih, Xiaoyan pada akhirnya pada saat ini memutuskan untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu. Xiaoyan pada saat ini mengingat semua kekuatannya dan keterampilan yang Xiaoyan miliki. Xiaoyan berpikir bahwa begitu Xiaoyan masuk ke aliansi Doshian, tentu saja kemampuan Xiaoyan benar-benar harus segera ditingkatkan. Setelah meridian Xiaoyan dibentuk kembali dengan sempurna oleh urat dari sumber api putih, Xiaoyan pada saat ini bahkan bisa memadatkan teratai api dengan suhu dan kekuatan yang lebih kuat. Tingkat kematian dari musuh yang akan terkena serangan tersebut pada saat ini beberapa kali lebih tinggi. Tinju api nirwana Xiaoyan pada saat ini juga telah meningkat, tetapi dengan hal tersebut, Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan fisik Xiaoyan pada saat ini juga harus mendukung. Meskipun Xiaoyan pada saat ini telah mempraktikan tubuh guntur dewa kuno hingga ke tahap ketiga, Xiaoyan menyadari bahwa dengan kekuatan tahap menengah dosen bintang sembilan, kekuatan tubuh ini masih belum cukup. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus meningkatkan kekuatan fisiknya terlebih dahulu. Xiaoyan juga pada saat ini telah menimbulkan tiga guntur merah di tubuhnya dan Xiaoyan pada saat ini harus segera menambah guntur tersebut. Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk memurnikan ramuan. Dengan begitu maka Xiaoyan akan bisa menyerap guntur dari Pil Lightning untuk meningkatkan kemampuan dari tubuh guntur misterius. Oleh karena itu dalam waktu tiga ratus tahun terakhir Pil Lightning terus muncul dan terkondensasi sebelum akhirnya berkumpul di Bahtera. Tubuh Xiaoyan juga pada akhirnya diselimuti oleh guntur berkali-kali dan Xiaoyan pada saat ini menghala nafas lega. Melihat penampilan Xiaoyan ini membuat Geyun dan Liu Er tanpa sadar mulai merasa sedikit ketakutan. Ada keterkejutan yang mendalam di mata mereka dan ekspresi ngeri pada saat ini benar-benar melonjak. Mereka pada saat ini benar-benar tidak bisa tidak memuji apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan. Geyun pun menyipitkan matanya dan berkata bahwa saudara kesembilan benar-benar orang yang kejam. Tidak mengherankan bahwa bakat kultivasi dari saudara kesembilan benar-benar sangat kuat. Sepertinya bakat kultivasi dari saudara kesembilan ini mungkin adalah yang terkuat di antara mereka semua. Melihat semua saudara dan saudari mereka yang berada di kuil kuno siapakah yang bisa mengembangkan semua kekuatan di dalam tubuhnya? Siapakah di antara mereka yang bisa mengolah kekuatan tubuh Doki begitu juga dengan kekuatan jiwa pada saat yang bersamaan? Tampaknya hanya saudara kesembilan yang bisa melakukan hal tersebut dan mungkin seseorang seperti saudara kesembilan benar-benar orang yang sempurna. Ia benar-benar mampu mengkoordinasi ketiganya dalam tubuhnya sendiri. Kekuatan fisiknya pada saat ini sangat kuat dan kekuatan kultivasinya juga telah berada di tahap menengah dosian bintang sembilan. Terlebih lagi saudara kesembilan bisa mencapai kekuatan tersebut sebelum umurnya mencapai 10.000 tahun. Bahkan kekuatan spiritualnya juga pada saat ini benar-benar sangat kuat. Jika Ke Yun tidak salah menebak sepertinya kekuatan spiritual dari saudara kesembilan berada di tingkat suci. Mendengar hal tersebut pada saat ini Liu Er pun hanya bisa mengerutkan gening. Liu Er pada akhirnya segera berkata tidak mengherankan ada beberapa esmosi aneh yang muncul di mata yang mulia ketika menatap ke arah Xiaoyan. Liu Er pada saat ini benar-benar khawatir bahkan bakat kultivasi mereka pada saat ini benar-benar tidak akan bisa disandingkan dengan saudara kesembilan. Mendengar hal tersebut Ke Yun pun mengaguhkan kelapanya meskipun ia pada saat ini sedikit enggan. Pada akhirnya waktu 300 tahun pun berlalu dalam sekejap mata. Bahtera besar yang dinaiki oleh mereka pada akhirnya dengan cepat melewati lubang cakcing raksasa di kota seribu bintang. Pada akhirnya mereka pada saat ini telah sampai di makam Fengshen. Luas dan kemakmuran dari tempat ini benar-benar sangat besar. Pada saat ini banyak baterai yang tak terhitung jumlahnya yang berada di makam Fengshen. Begitu sampai mereka pada saat ini melihat sekeliling sebelum akhirnya Ke Yun segera berbicara kepada Xiaoyan. Ke Yun berkata bahwa aliansi Doshan memiliki lubang cacing raksasa di makam Fengshen. Lubang cacing ini dapat digunakan untuk langsung berteleportasi ke aliansi Doshan. Sekarang dengan identitas dari saudara ke sembilan ia akan dapat langsung masuk ke aliansi Doshan melalui lubang cacing tersebut. Apakah pada saat ini saudara ke sembilan sudah siap untuk melakukan perjalanannya? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk dengan tegas. Di mata Xiaoyan pada saat ini terpancar kesungguhan karena 300 tahun ini telah memberi Xiaoyan cukup waktu untuk mempersiapkan mental. Mulai sekarang Xiaoyan akan melanjutkan perjalanannya ke aliansi Doshan sebagai sosok Xiaofeng. Xiaoyan benar-benar harus bekerja keras demi mencapai tujuan dan menyelamatkan semua orang. Pada akhirnya ketiganya pada saat ini saling berpamitan satu sama lain. Xiaoyan juga tidak banyak mengucapkan perkataan sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera melesat pergi. Pada akhirnya sosok Xiaoyan pada saat ini segera masuk ke dalam kerumunan dan menghilang. Sebelum Xiaoyan memasuki kerumunan Xiaoyan telah mengganti jubahnya dari cincin penyimpanan mayat Xiaofeng. Xiaoyan juga pada saat ini menggunakan caping di kelapanya dan menutupi wajahnya. Pada saat ini banyak tatapan penuh hormat memandang ke arah Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut. Rupanya Xiaoyan pada saat ini telah mengenakan jubah unik dari aliansi Doshan yang memberitahu identitasnya. Xiaoyan pun menekan perasaannya sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk lanjut berjalan. Namun pada saat yang bersamaan pada saat ini beberapa sosok segera berjalan di kejauhan. Sosok-sosok tersebut mengenakan pakaian yang sama dengan Xiaoyan dan hati Xiaoyan pada saat ini menegang. Pada akhirnya di jalan yang sepi pada saat ini Xiaoyan benar-benar harus melewati mereka. Xiaoyan pun buru-buru menenangkan perasaannya dan pada saat mereka hendak bertegur sapa. Pada saat ini beberapa sosok itu berhenti sejenak sebelum akhirnya menundukkan kelapa mereka dan menangkupkan tangannya ke Xiaoyan. Xiaoyan pun tertegun sejenak sebelum akhirnya Xiaoyan memperhatikan beberapa sosok di hadapannya. Xiaoyan pada akhirnya dengan berani segera berkata bahwa mereka sedikit asing dan apakah mereka baru di sini. Sosok-sosok itu tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan bertanya seperti itu. Tubuh mereka pada saat ini seketika gemetar seolah-olah ketakutan. Dengan suara yang bergetar mereka segera berkata bahwa mereka baru saja berada di aliansi Doshan selama berberapa ratus tahun. Mereka adalah murid yang terdaftar dari Jiye yang merupakan yang mulia pangeran ke-9. Xiaoyan pun menganggukkan kelapa melihat sosok-sosok yang pada saat ini sepertinya takut kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun memanfaatkan situasi ini untuk bertanya lebih jauh. Xiaoyan bertanya ke manakah mereka pada saat ini akan pergi. Salah seorang di antara mereka segera menjelaskan bahwa mereka semua akan pergi ke bintang Hongmeng. Mereka ditugaskan untuk membersihkan medan perang yang terjadi di bintang Hongmeng. Mereka pada saat ini bertanggung jawab untuk menghitung jumlah dan nama dari orang-orang yang gugur. Xiaoyan pun sedikit terkejut setelah mendengar hal ini. Xiaoyan berpikir bahwa bintang Hongmeng benar-benar telah melakukan pertempuran besar dengan aliansi Doshan setelah kepergian Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya dengan sedikit ragu bertanya bagaimana pertempurannya. Salah satu di antara mereka pada saat ini sedikit terkejut seolah-olah tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan menanyakan pertanyaan seperti ini. Melihat ekspresi dari orang-orang ini Xiaoyan pada akhirnya segera tersadar. Xiaoyan buru-buru berkata bahwa Xiaoyan baru saja selesai menangani masalah di luar dan beberapa berita masih belum diketahui. Pada akhirnya salah seorang di antara mereka kembali berbicara kepada Xiaoyan bahwa terkecuali beberapa yang mulia dan wakil pemimpin aliansi Doshan. Semua orang telah tewas di dalam pertempuran. Sembilan yang mulia begitu juga dengan wakil pemimpin aliansi Doshan pada saat ini benar-benar telah terluka parah. Tampaknya Raja Tianzang itu benar-benar memiliki kekuatan yang kuat. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini berpura-pura menampilkan ekspresi marah dan menggelengkan gelapanya. Pada akhirnya Xiaoyan segera memerintahkan mereka untuk pergi dan mereka menangkupkan tangannya kembali ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tertegun sejenak setelah melakukan percakapan dengan mereka. Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya mengapa orang-orang tersebut takut kepada Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya mengamati jubahnya dengan cermat dan Xiaoyan menemukan ada tanda bintang di pakaian Xiaoyan. Pada saat ini ada delapan bintang putih yang tertera di dada kiri Xiaoyan. Xiaoyan juga mengamati beberapa orang tadi dan paling banyak bintang di dada mereka hanyalah bintang enam. Sepertinya bintang ini menandakan kekuatan dan itulah yang membuat orang-orang ini takut kepada Xiaoyan. Fungsi dari jubah ini benar-benar jauh lebih mermanfaat dari apa yang dibayangkan Xiaoyan sebelumnya. Setelah Xiaoyan berkeliaran di sekitar makam fangsan untuk beberapa saat Xiaoyan pada saat ini dengan cepat menemukan lubang cacing yang menuju ke aliansi dosyan. Xiaoyan pada saat ini melihat ada banyak sosok yang berdiri di luar lubang cacing. Semuanya mengenakan seragam aliansi dosyan dan jubah yang sama muncul secara berurutan. Begitu Xiaoyan datang mendekat pada saat ini banyak pasang mata yang memperhatikan Xiaoyan di sekeliling. Mata mereka pada akhirnya berhenti pada delapan bintang putih di dada kiri dari Xiaoyan. Hal ini mewakili kekuatan dari dosyan bintang delapan yang berasal dari aliansi dosyan. Dijelaskan bahwa aliansi dosyan memiliki sembilan pavilion surgawi yang dibagi menjadi sembilan tingkatan. Kekuatan dari dosyan bintang delapan sudah dianggap yang terbaik di surga kesembilan. Selama seseorang bisa mencapai bintang tujuh maka ia akan memiliki kemampuan untuk memasuki surga kesembilan. Selain itu kualifikasi dari setiap surga juga memiliki daftar peringkat kekuatan. Selain dari berfokus pada kekuatan efektivitas tempur juga benar-benar sangat penting di aliansi dosyan. Seratus orang teratas harus berpartisi sapi dalam upacara daftar emas setiap tahunnya. Selain itu ada juga momen penerimaan tantangan dan setelah hal tersebut dilakukan peringkat juga akan kembali diatur ulang. Dengan begitu maka persaingan di aliansi dosyan ini benar-benar sangatlah kejam. Hal itu dikarenakan ranking benar-benar menentukan seberapa banyak pasokan sumber daya yang akan diperoleh seseorang. Semakin tinggi peringkatnya maka akan semakin banyak persediaan yang didapatkan oleh orang tersebut. Selain itu siapapun yang tidak berpartisi sapi dalam upacara daftar emas akan langsung dihapus dari peringkatnya. Hal itu mulai dilakukan setelah pertempuran besar di antara aliansi dosyan dan kuil kuno. Jika peraturan tersebut pada saat ini masih berlaku tentu saja nama dari Xiaofeng yang digunakan oleh Xiaoyan pada saat ini sudah telah lama terhapus. Bahkan kemungkinan besar pada saat ini nama Xiaofeng juga benar-benar akan dilupakan sepenuhnya oleh orang-orang. Berdasarkan hal tersebut pada saat ini orang-orang yang memasuki lubang cacing juga benar-benar diseleksi dengan ketat. Xiaoyan pada saat ini berjalan perlahan menuju ke arah lubang cacing. Begitu sampai pada saat ini seorang pria segera bertanya siapakah dari nama sosok tersebut. Xiaoyan pun memandang ke arah pria yang memegang tablet giyok dan berkata bahwa ia bernama Xiaofeng. Pria itu pun segera mencari informasi mengenai sosok bernama Xiaofeng di tablet patuh giyok. Setelah melihat semua informasinya pria tersebut pada akhirnya mengerutkan gening. Ia seketika mengangkat kelapanya menatap ke arah Xiaoyan dengan curiga. Pria itu pada akhirnya segera berkata bahwa dari informasi yang tertampil di sini kartu takdir atau kartu kehidupan dari Xiaofeng telah menghilang. Dengan begitu maka Xiaofeng telah mati oleh karena itu siapakah sosok ini. Xiaoyan pun tersenyum pahit menatap ke arah pria yang pada saat ini memiliki ekspresi serius. Xiaoyan pada akhirnya segera melepaskan topinya dan memperlihatkan wajahnya kepada si pria. Pria itu pun membandingkan wajah Xiaoyan dengan wajah yang pada saat ini berada di tablet giyok. Itu memang Xiaofeng tetapi pada saat ini informasinya benar-benar lain. Informasi ini menyebutkan bahwa Xiaofeng telah mati tetapi sosoknya pada saat ini berdiri di hadapan si pria dan masih hidup. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini buru-buru segera berbicara kepada si pria. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan memang pernah hampir mati pada saat itu. Tetapi selalu ada banyak keajaiban yang terjadi di dunia ini. Xiaoyan telah bertemu dengan orang yang sangat baik yang telah membantu Xiaoyan selamat dari kematian. Dengan begitu maka ia benar-benar bisa bertahan hidup hingga akhirnya sampai kembali ke aliansi dosian. Xiaoyan pun tersenyum lembut sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera mengelurkan tangannya. Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan 10 juta pil orijin abadi. Melihat gelagat dari Xiaoyan ini pria tersebut pada saat ini benar-benar tidak menolak menerima swab dari Xiaoyan. Tetapi meskipun begitu ia pada saat ini masih tetap berhati-hati dan memerintahkan Xiaoyan untuk meletakkan telapak tangannya di atas tablet batu giyok. Xiaoyan pun segera mengikuti apa yang diinstruksikan oleh si pria sebelum akhirnya lampu hijau pada saat ini segera memancar. Si pria pun segera melampaikan tangannya dan Xiaoyan pada saat ini dipersilakan masuk. Xiaoyan pun menghela nafas lega dan Xiaoyan pada saat ini segera menaiki bahtera dan duduk bersantai. Perjalanan dari sini ke aliansi dosian benar-benar tidak jauh. Xiaoyan pun dalam waktu singkat telah sampai dan Xiaoyan pada saat ini segera keluar ke lubang cacing. Begitu Xiaoyan keluar pada saat ini yang tertampil di depan Xiaoyan adalah lautan awan. Di tengahnya ada dunia yang bertingkat seperti kue lapis dengan total sembilan lapis. Melihat hal ini Xiaoyan segera menyadari bahwa jelas ini adalah yang disebut pavilion Jiyuzong Tiansen. Xiaoyan pada saat ini melihat ada banyak jembatan di sekitar lautan awan yang menghubungkan tiap-tiap pavilion. Yang paling mengejutkan Xiaoyan pada saat ini adalah bahwa origin abadi yang berada di sini benar-benar di luar imajinasi Xiaoyan. Origin abadi di sini benar-benar sangat kental dan Xiaoyan berpikir tidak mengherankan aliansi dosian menghasilkan banyak orang yang kuat. Jika Xiaoyan diberi cukup waktu untuk berlatih di sini maka Xiaoyan benar-benar akan dengan cepat menjadi semakin kuat. Xiaoyan pada saat ini melihat sekeliling dan Xiaoyan menyadari bahwa sosok-sosok di sini juga mengenakan jubah yang sama dengan Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan kadang-kadang melihat ada beberapa perbedaan dari jubah yang dikenakan masing-masing orang. Xiaoyan segera menyadari bahwa sepertinya ini adalah jubah khusus yang menandakan mereka memiliki status bangsawan dari aliansi dosian. Dengan begitu sepertinya status ini juga akan menelambangkan kekuatan dari masing-masing keluarga. Selain itu ada juga sembilan warna jembatan dan Xiaoyan pada saat ini melihat tiap sosok yang memegang pelakat giyok di tangan mereka ketika memasuki jembatan. Xiaoyan segera menyadari bahwa jika Xiaoyan ingin memasuki jembatan tersebut maka Xiaoyan juga membutuhkan pelakat giyok ini. Xiaoyan pun mengobrak abrik cincin penyimpanan Xiaofeng dan setelah beberapa saat mencari, Xiaoyan pada saat ini menemukan pelakat giyok yang berwarna putih. Xiaoyan pada akhirnya tanpa bahasa basi segera memasuki jembatan dengan warna yang sesuai dengan pelakat warna giyok Xiaoyan. Setelah menginjak jembatan Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba merasakan kekuatan hisap yang kuat. Tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar dilontarkan hingga Xiaoyan sampai di sebuah tempat. Xiaoyan pada saat ini segera kembali menginjakan kakinya di tanah dan Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut. Tampaknya Xiaoyan pada saat ini telah memasuki surga sembilan. Pemandangan di depan Xiaoyan berubah seketika seolah-olah Xiaoyan telah memasuki dunia lain. Langit di sini tampak redup dan kemerahan dengan perasaan yang penuh darah. Xiaoyan juga pada saat ini melihat arus orang yang sangat banyak yang berlalu lalang dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Situasi di sini benar-benar diluar imajinasi dari Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini berpikir tampaknya aliansi dosyan ini tampak seperti alam-alam seperti biasanya. Xiaoyan pun menghala nafas sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera mulai merenung. Xiaoyan berpikir bahwa tugas pertama Xiaoyan sekarang adalah memahami situasi di sini terlebih dahulu. Xiaoyan pada saat ini harus mencari tempat tinggal terlebih dahulu dan Xiaoyan teringat dengan ingatan dari Xiaofeng. Tetapi meskipun begitu pada saat ini ingatan tersebut benar-benar buram dan Xiaoyan memutuskan untuk berkeliling sejenak. Xiaoyan pun mondar-mandir lalu lalang mengikuti arus yang ada di sekitar. Selama periode waktu ini Xiaoyan pada saat ini bisa melihat kekacauan yang terjadi di berbagai tempat. Tampaknya tempat ini benar-benar sangat bebas dan itulah mengapa Xiaoyan pada saat ini melihat banyak orang yang terlihat cemas. Kebanyakan orang yang melintas di sini benar-benar memiliki ekspresi penuh waspada di wajah mereka. Banyak pertempuran dengan skala besar dan kekuatan yang sangat kuat pada saat ini benar-benar terjadi. Namun bangunan yang berada di sini benar-benar diciptakan dengan khusus sehingga tidak akan dapat dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan dari pertempuran. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini masih terus berkeliling sebelum akhirnya sebuah suara segera memanggil nama Xiaoyan. Sosok wanita gemuk pada saat ini segera mendekati Xiaoyan dan berteriak bahwa ia benar-benar sudah lama tidak bertemu dengan Xiaofeng. Xiaoyan pun seketika menoleh menatap ke arah wanita gemuk dan Xiaoyan menyadari bahwa wanita ini adalah orang yang berada diingatan pertama Xiaofeng. Xiaoyan memperhatikan wanita yang pada saat ini memiliki kelenjar lemak berlebih. Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa bau badan dari wanita ini benar-benar sangat busuk. Xiaoyan pada saat ini masih terdiam memandang ke arah si wanita sementara wanita tersebut pada saat ini segera mengeluarkan setumpuk koin. Ia berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaofeng pada saat ini benar-benar sangat berani. Ia bahkan benar-benar seolah-olah tidak mengenali si wanita. Sebaiknya Xiaofeng pada saat ini kembali ke rumahnya dan memuaskan si wanita. Dengan begitu maka ia akan segera memberikan seratus koin pola naga. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan merasa jijik. Xiaoyan pada saat ini berpikir tampaknya Xiaofeng pada saat itu benar-benar tidak hanya menjual tubuhnya tetapi juga harga dirinya. Xiaofeng benar-benar melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk bisa terus berkultivasi dan meningkatkan kekuatannya. Namun Xiaofeng yang dulu bukanlah Xiaofeng yang sekarang dan Xiaoyan pada saat ini segera memerintahkan si wanita untuk pergi. Wanita itu pun seketika terkejut karena Xiaofeng yang ia kenal pada saat ini benar-benar sama sekali berbeda. Namun si wanita juga pada saat ini tidak bisa mengambil tindakan dan hanya bisa mengancam Xiaofeng. Pada akhirnya sosoknya dengan enggan segera bergegas pergi dan Xiaoyan pada saat ini menghala nafas lega. Xiaoyan pada saat ini berpikir untung saja wanita itu tidak memaksa Xiaoyan dan terus pergi. Jika tidak maka Xiaoyan benar-benar harus mengeluarkan kekuatannya untuk membunuh wanita tersebut. Namun jika itu terjadi maka Xiaoyan sepertinya akan benar-benar menghadapi sebuah permasalahan. Bagaimanapun Xiaoyan adalah warga baru di sini dan Xiaoyan benar-benar tidak boleh menciptakan keributan untuk pertama kali. Pada akhirnya setelah terbebas dari wanita tersebut Xiaoyan memutuskan untuk kembali berjalan-jalan. Xiaoyan teringat Xiaofeng memiliki rumah dan Xiaoyan pada saat ini segera menyusuri ingatannya. Setelah cukup lama berjalan Xiaoyan pada akhirnya sampai di sebuah rumah yang persis sama dengan rumah yang berada di dalam ingatan Xiaofeng. Xiaoyan pun memutuskan untuk masuk dan pada saat ini Xiaoyan melihat di dalam rumah tersebut hanya terdapat sebuah kasur. Xiaoyan berpikir tampaknya Xiaofeng pada saat itu benar-benar sangat kismin. Tempat ini benar-benar tidak layak untuk dihuni dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk mencari tempat tinggal baru. Xiaoyan pun lanjut berjalan-jalan hingga pada akhirnya Xiaoyan sampai di sebuah toko. Xiaoyan melihat-lihat sekeliling sebelum akhirnya salah seorang pelayan pada saat ini segera menghampiri Xiaoyan. Pelayan tersebut segera bertanya kepada Xiaoyan apakah yang dibutuhkan oleh tuan. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini perlu tempat tinggal. Mendengar hal tersebut penjaga toko pun seketika tersenyum. Ia lanjut berkata bahwa upacara daftar emas akan segera tiba. Saat ini tempat tinggal kelas atas benar-benar sedang banyak diminati. Sepertinya pada saat ini saudara benar-benar mencari tempat untuk singgah sebelum upacara daftar emas dimulai. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Xiaoyan pada saat ini masih belum terlalu mengerti mengenai apa yang baru saja diucapkan oleh pelayan tersebut. Sementara itu di sisi lain penjaga toko pun segera berkata bahwa tempat superior pada saat ini benar-benar terbatas. Sekarang hanya tersisa satu yang terakhir dan jika saudara pada saat ini sungguh beruntung, saudara bisa menyewanya dengan harga tahunan 10 ribu koin roh naga. Tempat superior ini benar-benar akan menghilang jika saudara benar-benar ragu-ragu. Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut, Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan tidak memiliki koin roh naga. Pelayan toko pun sedikit terkejut sebelum akhirnya berkata bahwa saudara pada saat ini jangan bersanda. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata meskipun begitu ia pada saat ini memiliki pil origin abadi. Ia ingin tahu berapa banyak koin roh naga yang akan didapatkan jika ia menukarkan 1 miliar. Pria itu pun seketika tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa 1 miliar sama persis dengan 10 ribu koin roh naga. Xiaoyan pun seketika terkejut terngangak-ngangak mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh pelayan tersebut. 1 miliar pil origin abadi ini benar-benar hanya dapat ditukar dengan 10 ribu koin roh naga. Xiaoyan pada saat ini benar-benar menghilangkan kelapanya. Semua ini benar-benar diluar imajinasi Xiaoyan karena jika ditotal seluruh kekayaan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini hanya dapat menukar kekayaannya dan mendapatkan 40 ribu koin roh naga. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini terkejut tiba-tiba sesosok tubuh segera muncul di samping Xiaoyan. Sosoknya langsung melemparkan sekantong koin roh naga dan menatap ke arah Xiaoyan tanpa bergedip. Pria itu pada akhirnya segera berkata bahwa tidak semua orang mampu tinggal di tempat yang unggul seperti itu. Setelah itu pria itu tersenyum ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa ia benar-benar sudah lama tidak bertemu dengan Xiaofeng. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening menatap wajah asing yang pada saat ini berdiri di hadapannya. Xiaoyan belum pernah melihat wajah dari pria ini di dalam ingatan dari Xiaofeng. Xiaoyan pada akhirnya mengabaikan pria tersebut dan kembali berbicara kepada penjaga toko. Xiaoyan bertanya apakah hanya ada satu ruangan dan apakah itu akan diberikan kepada penawar tertinggi. Ketika penjaga toko ini mendengar perkataan dari Xiaoyan, sosoknya seketika menoleh ke arah sosok yang baru saja muncul. Ia terlihat sangat hormat kepada sosok yang baru saja muncul ini. Xiaoyan juga sebelumnya memperhatikan bahwa orang ini juga memiliki 8 bintang putih di jubahnya. Dengan begitu pria yang baru saja muncul ini juga merupakan seorang dosian bintang 8. Sementara itu pada saat ini di sisi lain penjaga toko pun kembali tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa senior Mayu ada di sini. Karena kehadiran dari senior Mayu pada saat ini tempat ini akan menjadi milik senior. Penjaga toko itu pada saat ini benar-benar mengabaikan perkataan dari Xiaoyan dan sosoknya menangkupkan tangan ke arah Mayu. Sementara itu Mayu pada saat ini sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya kembali menatap ke arah Xiaoyan. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata kepada penjaga toko bahwa ia benar-benar memiliki kepintaran. Begitu kakaknya menjadi yang mulia dari pavilion surgawi yang ke-9. Mayu benar-benar tidak akan melupakan apa yang pada saat ini dilakukan oleh penjaga toko. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini juga segera mengetahui sesuatu. Xiaoyan pada saat ini menyadari sepertinya kakak dari sosok yang bernama Mayu ini akan bersaing untuk posisi yang mulia pangeran ke-9 di surga ke-9. Diceritakan di aliansi dosyan di setiap level upacara daftar emas. Sebagai seorang yang mulia ia harus maju untuk menerima tiga tantangan. Jika yang mulia gagal maka pemenang akan segera menjadi yang mulia yang baru. Selain itu setelah seseorang bisa menjadi yang mulia maka ia berhak menantang yang mulia yang lebih tinggi darinya. Pada saat ini ada sembilan yang mulia yang berada di surga ke-9. Semuanya telah terluka parah dalam pertempuran di bintang Hongmeng kali ini. Hal itu berarti akan ada banyak sekali orang yang ingin merebutkan tata dan mencari kekuasaan dalam upacara daftar emas kali ini. Dengan begitu maka pada saat ini benar-benar akan segera terjadi kekacauan di seluruh aliansi dosyan. Jika yang mulia gagal pulih depat waktu maka mereka benar-benar tidak punya pilihan lain selain secara paksa bertempur meskipun tubuh mereka telah terluka parah. Memikirkan informasi ini Xiaoyan pada akhirnya segera terbesit sebuah ide. Xiaoyan berpikir bahwa nyawa dari Xiaofeng ini terlalu sia-sia di masa sebelumnya. Karena Xiaoyan pada saat ini hidup sebagai Xiaofeng maka Xiaoyan pada saat ini harus membuat perubahan. Kali ini Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan harus segera mengacau di aliansi dosyan di dalam acara tersebut. Jika Xiaoyan pada saat ini tidak bertindak maka Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa melakukan apa-apa di masa depan. Xiaoyan pada akhirnya menekan perasaannya sebelum akhirnya kembali menoleh ke arah penjaga tokoh. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan akan membayarnya 12 ribu koin roh naga untuk tempat tersebut. Mendengar hal ini keduanya pada saat ini seketika terjengang dan menatap ke arah Xiaoyan dengan tertegun. Mayu pada akhirnya segera tersadar sebelum akhirnya segera berkata apakah Xiaofeng pada saat ini benar-benar bodoh atau gokil. Apakah Xiaofeng benar-benar bisa mendapatkan 12 ribu koin roh naga? 12 ribu koin roh naga ini benar-benar sudah cukup bagi Xiaofeng untuk memasuki ujian dewa berkali-kali. Mungkinkah setelah menghilang sejenak, Xiaofeng pada saat ini benar-benar telah menghasilkan banyak uang. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan segera melemparkan cincin penyimpanan dan berkata pertama-tama tukarkan dengan 20 ribu koin roh naga untuknya. Penjaga toko pun segera mengambil cincin penyimpanan milik Xiaoyan dan sedikit terkejut. Setelah memeriksa isi cincin di dalamnya, pada saat ini sosoknya segera memberikan Xiaoyan 20 ribu koin roh naga. Melihat hal tersebut, mata dari Mayu tiba-tiba menyipit tajam dan menatap ke arah Xiaoyan dengan sedikit terkejut. Ia pada saat ini seolah-olah benar-benar masih tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini kembali berbicara kepada penjaga toko. Jika 12 ribu koin tidak cukup, maka ia akan menawarkannya menjadi 15 ribu koin. Penjaga toko pun seketika tertegun mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Bagaimanapun ia adalah pebisnis dan ia pada saat ini tentu saja akan memilih uang. Bagaimanapun juga perkataan dari Mayu hanyalah sebuah perkataan dan belum tentu akan terbukti di masa depan. Meskipun hal tersebut terbukti, tetapi itu benar-benar tidak memiliki arti di matanya. Sementara itu, di sisi lain, Mayu pada saat ini menggertakan gigi sebelum akhirnya segera berkata dengan penuh ancaman kepada Xiaoyan. Mayu berkata bahwa ia benar-benar sudah lama tidak bertemu dengan Xiaofeng. Xiaofeng tidak hanya memiliki lebih banyak uang, tetapi ia juga memiliki lebih banyak keberanian. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit menoleh dan bertanya apakah ia ingin bertempur di sini. Ketika Mayu mendengar hal ini, ia pada saat ini benar-benar langsung terpanak. Ia benar-benar merasa sangat marah dan menggertakan giginya. Setelah itu, ia berkata kepada Xiaofeng apakah Xiaofeng lupa bahwa ia pernah dihajar hingga hampir mati oleh Mayu. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, jika begitu permasalahannya, bagaimana jika mereka pada saat ini mencobanya kembali? Mayu pun mengerutkan kening dan pada saat ini ia tidak bisa melakukan apapun kepada Xiaoyan. Dengan penuh amarah, Mayu pada akhirnya memutuskan untuk segera pergi. Xiaoyan pada saat ini hanya sedikit tersenyum melihat Mayu yang pergi dengan sangat cepat. Alasan Mayu pergi pada saat ini sangatlah sederhana. Mayu tidak ingin memiliki konflik langsung dengan Xiaofeng karena upacara daftar emas akan segera tiba. Sekali Mayu terluka, maka itu akan mempengaruhi partisi sapinya di dalam upacara daftar emas. Mayu benar-benar ingin mencapai hasil yang baik di daftar emas ini oleh karena itu ia pada saat ini memutuskan untuk pergi. Sementara itu pada akhirnya pada saat ini tempat superior segera diserahkan kepada Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pada saat ini segera bertanya kembali kepada penjaga toko. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan telah lama ditugaskan di luar. Oleh karena itu, ia pada saat ini tidak tahu perubahan apa yang terjadi di sini. Apakah pada saat ini si pria memiliki peta atau sejenisnya untuk Xiaoyan? Pria itu pun tersenyum sebelum akhirnya segera memberikan Xiaoyan peta dan berkata bahwa ini adalah peta terbaru di tempat ini. Telah banyak bangunan yang dibangun dan telah tercatat di dalam peta ini. Ia akan memberikannya secara cuma-cuma kepada tuan atas ketidaknyamanan sebelumnya. Xiaoyan pun menganggulkan kelapanya sebelum akhirnya Xiaoyan segera memutuskan untuk pergi. Xiaoyan berkeliling-keliling sejenak dan membeli beberapa bahan obat sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi. Xiaoyan memutuskan untuk kembali ke kediaman yang baru saja Xiaoyan beli untuk beristri jahat.